Pada video yang kedua, kita masih akan membahas tentang transformasi Laplace, yaitu kita akan membahas tentang daerah konvergensi atau ROC. Dari video sebelumnya, kita sudah melihat pada tabel pasangan transformasi Laplace ada kolom ROC. Kita juga sudah melihat transformasi Laplace itu dinyatakan dalam bilangan kompleks S, di mana S terdiri dari S sama dengan sigma ditambah J omega. Dalam transformasi Foye, hanya ada J omega-nya saja, sedangkan dalam Laplace ada sigma-nya, yaitu bagian real-nya. Nah, daerah konvergensi nanti akan sangat dipengaruhi oleh sigma. Nah, makanya kenapa di dalam transformasi Foye, kita tidak mengenal adanya daerah konvergensi, karena memang hasil transformasi Foye akan selalu berada di daerah konvergen, seperti itu. Sedangkan pada transformasi Laplace, kita juga harus mencari daerah konvergensi dari suatu pasangan transformasi Laplace. Nah, apa itu yang dimaksud dengan daerah konvergensi? Yaitu adalah daerah nilai dari variable kompleks, dari S tadi ya, di mana hasil transformasi Laplace-nya akan konvergen. Jadi, daerah tersebut akan dinamakan daerah konvergensi. Jadi, daerah di mana hasil transformasi Laplace-nya konvergen, atau menuju ke satu nilai tertentu, konvergen itu ya, menuju ke satu nilai tertentu, itu kita katakan ROC, atau daerah konvergensi. Untuk menggambarkan transformasi Laplace dan mencari ROC-nya, kita dapat melihat dari contoh berikut ini. Misalnya, ada sebuah sinyal XT sama dengan E pangkat min ATUT, di mana A-nya adalah bilangan real. Nah, diminta mencari transformasi Laplace dan ROC dari XT. Kita sudah tahu dari persamaan dari video sebelumnya, sudah ada persamaan transformasi Laplace. Maka, kita coba gunakan XS itu sama dengan integral min tahingga sampai tahingga XT dikali E pangkat min ST DT. Itu dari persamaan sebelumnya. Nah, kemudian, kita masukkan XS itu sama dengan integral min tahingga sampai tahingga, kita substitusi ini ya, sinyal XT di sini, sinyal XT-nya yang ini, kita substitusi ke sini. Sehingga menjadi E pangkat min ATUT dikali E pangkat min ST, karena sama-sama E bisa kita gabungkan menjadi E pangkat min S plus A kali T DT. Nah, UT-nya hilang kemana? Kita ketahui bahwa UT hanya akan memiliki nilai saat T-nya positif, sehingga di sini UT akan mengubah batas dari integralnya. Integralnya berubah ini batasnya menjadi dari 0 sampai tahingga, hanya daerah positif saja. Kita hitung dengan menggunakan persamaan hitungan integral tak wajar, karena di sini ada tahingga ya, maka min 1 per S plus A dikali E pangkat min S plus AT, itu kita masukkan dari 0 sampai tahingga. Kita akan dapatkan nilainya adalah 1 per S plus A. Nah, di sini harus diketahui dalam integral tak wajar, sebenarnya kita tidak akan mendapatkan nilai pastinya, tapi ini adalah nilai pendekatan. Sehingga 1 per S plus A itu adalah nilai pendekatan atau nilai kekonvergenannya. Nah, karena limit T menuju tahingga dari E pangkat min S plus A kali T sama dengan 0, ini ya, ini kalau kita cari limit menuju tahingganya, itu akan sama dengan 0. Hanya jika, nah, ini akan terjadi jika, bilangan real dari S plus A itu lebih besar dari 0. Jadi, di sini S plus A ini harus positif, gitu, kalau mau menuju ke 0, gitu, seperti itu. Sehingga, dapat kita tuliskan, maka untuk mencapai 1 per L plus A, maka syaratnya adalah bilangan real dari S itu harus lebih besar dari min A. Nah, daerah inilah yang kita katakan sebagai, ini kita sebut sebagai ROC atau daerah konvergensi atau syarat, syarat terjadinya kekonvergenan dari suatu pasangan transformasi lah-lahan. Sehingga, kalau kita gambarkan, nah, seperti ini kurang lebih, ya, kita gambarkan dalam bidang S, sumbu mendatarnya adalah sumbu real, sigma, sumbu tegaknya adalah imajiner, J omega. Tadi kita lihat, nah, ini ya, syaratnya real S harus lebih besar dari min A. Misalnya, kita punya min A-nya di sini, kita misalkan saja, gitu, ya, maka ini adalah kita garis, putus-putus, matanya, maka yang dikatakan daerah konvergensi adalah yang lebih besar dari min A, berarti kita arsir ke arah sebelah kanan, yang lebih besar dari min A. Nah, seperti ini.